Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami asap dan mawan kali ini manganok akan membuat atau merubah bentuk gunting menjadi pisau lipat ya nah asalnya mulai ambil dari tengah coba ditelit dibuka dari tengah-tengah harusnya dari sini ya oke ini coba lihatin dong nah ini kan tutup nah ini bisa sampai lebih ya 80 derajat lebih tuh pencangnya begini nanti sedangnya nah ini buat nguruh dia nguruh janggol sama cambang gini ah mantap cara pembuatannya bagaimana Mari kita simak cara pembuatannya oleh makno langsung kita simak video cara pembuatannya nah ini ya mula-mula ya di dibuat dulu ya untuk melubangi baru ya tengah apa di baru di baru-baru baru-baru dari gunting asli ini kalau di tengah mah terlalu pendek nantinya Hai ini gunting sengaja dipatahin apa gimana-gimana enggak gunting tahu patah sebut yang sebut patah nganggur berarti ya nganggur tidak terpakai iya nah ini kelingan kita siapkan dari stainless kita belah gegang dia bambang badan oke iya untuk membentukan membentukkan yang ujungnya dipotong kepanjangan bukan kepanjangan jadi ini harus ada tumpul ya sebelum belakangan depannya untuk pisau cukur sih harus ini sih harus apa lancip atas ya tuh dempak gitu ini penghalusan nggak dikasih gul Edi Oh di kuning kiri-kanan cekung di legokin ya legokin cekung dua belah Hai cekungin Hai ini udah jadi Hai tergambar kita emang mal mal untuk apa harung eh apa Hai spasi antara dua sisi atas-bawah ya kanan lah Hai ya kita cetakan dulu pada kayu untuk melubangi terlebih dahulu Hai supaya tidak ribet nantinya tanam di tangan Iya sekaligus dua dari kayu bekas apaan apa kayu kayu serpihan 5 mili kita untuk dari PPC Oh iya buat PPC ya buat bentuknya ya antara ya jadi spasi untuk dua sisi di tengahnya buang jadi tidak perlu ngebobok papannya lagi supaya mudah kita lem permanenkan yang udah terpasang dan nempel nah jadi masuk ke rumahnya baru kita tempel yang sebelah lagi Hai jepit ya patenkan lalu lem udah dibentuk ya bentuk ya sesuai keinginan melurus membelengkung Hai apa ini keling tuh keling-keling yang tadi dipotong keling untuk penguat-keling bagian ujung sarungnya biar bisa berputar itu penghalusan apa pembentukan ini pembentukan sebelah-sebelah ya nah itu udah ini sekarang bagian kita mempunyai pembentukan pergerakan buka-tutup lalu masukkan kawar sandisk lalu keling oke kita finishing ya untuk gagang atau sarungnya langsung ini buat apa ini pengait ya ya buat di mengambil pisau pembuka biar kuku bisa mempunyai pembuka pisau langsung divernis ya oke kita asah menggunakan amplas kasar dulu baru amplas dengan amplas halus untuk lebih tajam lagi ya mungkin di asah dengan khusus asahan untuk sementara waktu itu dites dengan rambut tangan juga coba kita coba pada kertasnya dia siap beropi good mantap Hai demikian mana telah membuat pisau lipat dari bahan semulanya ini gunting ya gunting ya gunting mantap bisa berlipat-lipat yo and good 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 boleh tuh 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 ya jangan lupa like comment subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video selanjutnya atur nun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke sip